Intro Alasan Milan keok dari Fiorentina versi Kerr banyak bikin kesalahan sendiri Back AC Milan Simon Kerr mengatakan Rosneri kalah dari Fiorentina karena para pemainnya kerap melakukan kesalahan sendiri Simon Kerr tentu merasa sangat kecewa dengan kekalahan dari Fiorentina tersebut Ia mengklaim Fiorentina menang bukan karena mereka yang hebat tapi karena Rosneri saja yang jeroboh Sipak bola adalah permainan kesalahan, kata Kerr kepada Sky Sport Italia Malam ini kami kebobolan empat, pertama kali musim ini dan jelas itu menyakitkan bagi back tengah seperti saya, keluhnya Namun demikian, di tengah-tengah rasa kecewanya, Simon Kerr sempat memberikan wejangan kepada skuad AC Milan Ia berharap para pemain belajar dari laga lawan Fiorentina tersebut Dengan demikian, hasil serupa bisa dihindari di masa depan, terutama di laga-laga yang besar dan krusial Kita perlu belajar dari ini, bekerja keras dan menggunakannya sebagai bahan bagat Kami memiliki pertandingan besar lainnya yang akan datang dan kami harus terus maju Tanda sker Galiani sebut Rich Card sebagai transfer tersulit selama tangan Emile Mantan CEO AC Milan, Adriano Galiani, mengungkapkan transfer Frank Rich Card Merupakan transaksi tersulit yang pernah ia tangani selama 30 tahunnya bersama klub Galiani sempat diawancarai oleh Milan News dalam acara buku baru Gianluca di Marzio Almana Bursa transfer 2021-2022 dan memberikan beberapa pandangannya mengenai klub lama yang telah ia tangani selama 30 tahun hingga menikmati periode paling gemilang dalam sejarah Roseneri Pria Italia tersebut pun mengenang kembali transfer yang pernah ia tangani dan yang paling sulit selama Mercato Hingga mengungkapkan kedatangan Rich Card pada tahun 1988 merupakan yang paling menantang Saat Johan Cruyff menjadi pelatih Ajax, sang Belanda meninggalkan latihan dan bersumpah tidak akan bermain di bawah asuhannya lagi sehingga ia direkrut oleh Sporting CP Kendati demikian, Sporting terlambat merekrutnya sehingga legenda Belanda tersebut tak bisa dimainkan di kompetisi apapun sehingga mereka meminjamkannya ke Real Zaragoza Tetapi ia kemudian dibeli Milan satu tahun setelah transfernya ke Portugal hingga kemudian menjadi salah satu aikan raksasa seri A tersebut Kami semua memahami bahwa ia merupakan pemain yang sangat kuat, tetapi dia mengalami situasi yang sulit untuk diselesaikan Dia dipinjamkan ke Sporting, dimiliki oleh Ajax, yang telah memindahkan hak milik ke pemilik asal Amerika Serikat Semua klub Eropa mundur karena mereka tidak bisa menemukan solusi Negosiasi paling sulit, Rich Card, ujar Galiani Bergantung pada Mesias, A9 akan datangkan anak ajaib Nantes A9 dikabarkan akan mendatangkan pemain muda Nantes Randall Kelemuwani di Januari 2021 Namun hal itu bergantung pula pada kondisi Junior Mesias Didatangkan pada awal musim 2021-2022, Junior Mesias baru memulai debutnya pada pekan ke-7 Liga Italia saat melawan Atalanta Baru bermain selama 16 menit, pemain berusia 30 tahun itu harus ditarik keluar lapangan karena menderita cedera Mesias absen selama 5 pekan Walaupun kondisi Junior Mesias sudah kembali fit setelah mengalami cedera otak Namun pemain asa berhasil itu mulai diragukan oleh AC Milan Rosneri merasa ketakutan untuk kembali kehilangan sang pemain karena fisiknya yang belum pulih 100% Jika Mesias menjamin fisiknya bisa fit saat ini hingga jendela transfer Januari Dan mampu menyumbang gol dan asis, Rosneri tidak akan memiliki banyak urgensi Namun, jika masalah cedera terus berlanjut, AC Milan akan mencoba mencari pengganti di bursa transfer musim dingin Dilansir dari ilmi lanista yang mengutip Kalsio Mercato AC Milan menaruh perhatian kepada pemain muda Nantes, Radal Kelemwani Yang tampil impresif di Liga Ang musim ini Kelemwani menjalani musim ini dengan baik bersama Nantes Pemain berusia 22 tahun itu telah mencetak 3 gol dan 2 asis dalam 12 pertandingan di Liga Karena performanya yang impresif, Kelemwani terus dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke klub yang lebih besar Agar bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya Satu hal spesial yang dimiliki oleh Kelemwani yang mungkin berguna bagi AC Milan Adalah ia bisa bermain sebagai pemain sayap kanan, gelanda serang, bahkan sebagai striker Berpeluang tinggalkan Chelsea, Milan siap kembali bidik Ziyeh A9 dikabarkan, kembali siaga setelah mengetahui bahwa Hakim Ziyeh Berpeluang meninggalkan Chelsea paling cepat pada jendela transfer Januari mendatang Resenari sempat begitu santar dikaitkan dengan isu transfer pemain internasional Maroko tersebut Selama bursa transfer musim panas kemarin Saat ada indikasi ya bakal hingga Dan kini, The Celegram menjadi salah satu sumber yang mengklaim masa depannya bersama Chelsea Memang tengah tak menentu dan pertemuan dengan agennya mungkin perlu dilangsungkan Nyusuh ketertarikan dari Barcelona dan Borussia Dortmund Sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa Milan telah menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap Ziyeh Dengan notisi Milan, menggelim Paulo Maldini dan Ricky Massara Berpeluang meluncurkan tawaran baru pada bursa transfer Januari mendatang Sementara London Evening Standard menyebutkan raksasa Serie A tersebut Sebagai salah satu klub yang bakal meramaikan perburuan winger 28 tahun tersebut Menarik untuk disaksikan bagaimana situasi tersebut bakal berkembang Terlebih, dengan sang pemain yang mungkin akan semakin tidak nyaman dengan situasinya saat ini Cari pengganti Kesi, Milan bidik Sanchez dan Kamara A9 dikabarkan telah mulai mencari pengganti Frank Kesi Dengan Renato Sanchez dari Lille dan gelanda Mercedes Lebo Bakar Kamara menjadi target mereka Contra Kesi bakal berakhir pada penghujung musim ini Dan jika situasi tak berubah, ia kemungkinan besar akan meninggalkan Rosneri dengan status bebas transfer Seperti yang dilakukan Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanolo musim panas lalu Kini, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang bakal menggantikan posisinya di tim TMB pun menuliskan bahwa Sanchez merupakan sosok yang tengah dipantau manajemen raksasa Serie A Kip pun bakal butuh biaya cukup besar untuk mengamankan transfernya Meski dengan fakta kontraknya bakal berakhir pada Juni 2023 mendatang Lille tetap memasang bandelon di kisaran 30 juta euro atau 480 miliar rupiah Dan kecuali nominal tersebut turun, bakal sulit bagi Paulo Maldini dari Kimasara untuk memboyongnya Pemain internasional Portugal tersebut memang memiliki karakteristik berbeda dengan Kesi Namun ia bakal menjadi tambahan kekuatan menarik yang bisa membantu menaikkan kualitas lini tengah Stefano Pioli Milan sendiri memiliki hubungan yang sangat baik dengan agen Sanchez, Jorge Mendes Dan hal tersebut mungkin akan membantu dalam negosiasi Meskipun jalan yang mereka tempuh masih panjang Selain itu, manajemen juga melirik profil lain yakni Kamara Yang diperkirakan tidak akan memperbarui kontraknya bersama Mersele Sehingga ia bisa didatangkan dengan status bebas transfer Juni mendatang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya